Kita lahir dari ibu dan bapak kita Sampai sana kita harus menghargai itu Supaya kemudian sandarannya sampai Allah Kita akan menghargai itu Kalau itu saja kemudian dilanggar, dihabisi Ini punya potensi untuk menghabisi Sandaran-sandaran yang lain Betapa agis ini membawa kita sampai ke ujung batas kita Ketololan kita sejauh mana tidak menghargai Ke orang tua kita Orang siapa yang suka bersyukur kepada Allah Tetapi tidak menikmuli adanya orang tua Dan yakbang Jadi syukuran peralannya tidak dikerima Iya Dunia yang sudah dikeluarkan Harta-harta yang sudah dikeluarkan Allah tidak akan Keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Selanjutnya kita akan membincang masalah Kaitan nilai-nilai ajaran agama dengan moralitas Bahwa Apa yang kita dapati hari ini Tentang Tentang Dekadensi moral Tentang Terdegradasi nyatatan nilai Tentang Ragam Kerusakan yang kita Rasakan Itu Bisa kita bedah Menggunakan Perspektif Agama Tentu dalam hal ini Kita bisa mengembalikan semuanya dalam Tata nilai yang Allah Sampaikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis Misal Ini ada hadis yang menarik Iya Dimana Kitab Muhtarulah Hadis Pada hadis yang ke 21 Itu Bercerita tentang ini Banga Ismani Yu'ajiluhmallahu Fidunia Al-Baghiyu Umpukul Walidain Dua perkara Yang azabnya Disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Yang pertama Zina Dan menyakiti Kedua orang tua Itu secara Lurusnya Arti secara lurusnya Jadi A Gini Bisa gak orang Mendapatkan Dua Kali siksa Seperti ini Ada 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 dosa spesial Gimana Sebelumnya Justru Yang menarik Nanti kita akan masuk ke Saya Saya akan masuk ke Kesana Dan saya pun Kurius Apakah memang Kemudian double Atau Tidak Tapi yang yang saya sampaikan Pertama adalah Betapa Hebatnya Nilai yang dibawa Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma salli'alih Di Tengah-tengah Apa namanya Masyarakat yang begitu jahil Beliau membawakan Sebuah tatanan Yang hari ini Digaungkan Oleh seluruh dunia Tentang Ekualitas Tentang Relasi kehidupan Dari mulai Keluarga Dengan tetangga Per RT Per RW Dan Ini mungkin Dengan saudara seagama Iya Dengan saudara antar Sesama manusia Sesama manusia Di luar agama kita Sebangsa Se Jagadraya lah Ini mungkin Bes Islam menjawab Sahsiyah Toibah Toibah Yang kemudian Akan bertransformasi Menjadi Baldah Toibah Yang menarik Justru itu Yang pertama Dan yang kedua Spesifik terhadap hadis ini Hadis 29 Nanti akan masuk Apakah ini kemudian Doble atau tidak Yang saya ingin Highlight dari hadis ini Adalah relasi dengan Makna Al-Bagyu sendiri Dari Al-Quran Dalam hal ini Saya ingin mengutip Surat Yunus Karena yang ada kata Ya Baguna Dari Fi'il Mudore Dan Masjarnya Bagyu itu Kumrit di satu ayat tersebut Yaitu Di surat Yunus Ayat 20 Tiga Dan feedbacknya adalah Apa itu kemudian Bagyu Fi'il Ardi Bi'il Hak Adalah korupsi Kerusakan-kerusakan Yang dilakukan Oleh masing-masing Individu Ataupun Instansi Ataupun negara Fi'il Ardi ini Bi'il Hak Kalau melihat ini Lalu kemudian Firmatnya Ayuhan Nasuhin Nama Bagyu Kumala Angkusikum Mesti Kalau menurut saya Mesti itu Apa Makna yang dikehendaki Dari Hadis ini Istani Populer Hukum Hukum karma Hukum karma Hukum karma Katulahnya Katulah Katulah Pola sorangan Kami yang Malik Semodarno Dan Hitung-hitungan Di akhirat pun Tetap berjalan Artinya Feedback yang Dia rasakan hari ini Yang pertama Feedback di dunia Adalah Karena kelakuannya Sendiri Yang kedua Jadi itu Mazidatul Zambi Artinya Mencekaan Bonus Ekstra Hukuman Punishment Yang dia dapat Pada hari ini Tapi gini Perlu dipertajar Apakah ini Dipersempit Makna Bagyu Kepada H-H yang bersifat Sosial dan ekonomi Misalnya Seperti korupsi Dan yang lain Atau Cakupannya Kita perlu Bahwa Bagyu itu Adalah Ketoliman Atau Ketidakadilan Atau Mungkin Tadi Kalau kita Mendengarkan Apa yang Disampaikan Al-Haji Al-Bagyu Secara Spesik Bahkan Menyebut Kata Zina 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 Pertanyaannya Gini Kaum santri Kaum santri Kemudian Terpenjar Dengan Satu Diksi Al-Bagyu Lacut Kalimanya Lacut Malmurad Bilbagi Apa yang dimaksud Dengan Bagyu Atau Apa sih Apa sih Cabang Atau Dahan Dari Dosa besar Bernama Bagyu ini Atau Dosa Bernama Bagyu ini Apakah Hanya Sekedar Lacut Kemudian Terpenjara Dalam Kata-kata Itu Sehingga Sulit Untuk Keluar Dari Paradigma Yang Sesempit Itu Atau Kita Menyasar Misal Orang Musri Kepada Allah Apakah Bagyu Atau Bukan Kemudian Dia Tidak Melakukan Kewajibannya Sebagai Seorang Muslim Apakah Bagyu Atau Bukan Dia Melaksanakan Muharomat Seperti Zina Dia Bagyu Atau Bukan Atau Tadi yang Asing Tentang Korupsi Korupsi Kerusakan Artinya Gini Jangan Jangan Kita Mempersempit Makna Bagyu Itu Kemudian Untuk Meluangkan Segala Kebebalan Kita Bukan Bagyu Sehingga Kemudian Kalau Orang Protes Awas Dosanya Awas Siksanya Kita Terima Di Dunia Ini Tidak Masuk Kepada Kategori Bagyu Tentu Dalam Kesempatan Yang Sesingkat Singkat Ini Kita Harus Kemudian Bisa Membedah Secara Rinci Apa Si Bagyu Yang Mungkin Untuk Sampai Kesana Kita Harus Ada Diskusi Lagi Artinya Harus Membuka Beberapa Kamus Entah itu Terminologi Ataupun Secara Epistemologi Tentang Bagyu Tersebut Itu Kenapa Kemudian Seolah Di awal Saya Memaknai Bagyu Itu Mengutip Ayat Yunus 23 Tadi Ada Salah satunya Karena Kemudian Enaknya Ada Batasan Disana Hak Kalau Sudah Ada Batasan Haknya Ini Relasi Hadis Ini Tentang Bagaimana Moralitas Terbangun Bahwa Masing-masing Individu Masing-masing Negara Punya Bonderis Yang Tidak Boleh Dilewati Satu Sama Lain Islam Ini Mengatur Tentang Profesionalitas Tidak Semana-mana Terhadap Anak Buah Hak-hak Orang Lain Harus Dipenuhi Bagaimana Hak kita Kepada Istri Bagaimana Istri Kepada Suaminya Bagaimana Kan Kedepannya Bahkan Spesifik Tentang Kalau Hadis Lain Umum Tentang Percepatan Azab Di dunia Itu Tidak Spesifik Terhadap Umum Pulwaliden Tapi Terhadap Silatur Rahmi Itu Lebih Umum Maka Sesingkat Ini Sementara Ini Saya Ingin Membawa Bagu Ini Kemudian Entah Itu Dibawa Secara Spesifik Terhadap Sebuah Kasus Misal Rumah Tangga Apapun Itu Kemudian Asalkan Ada Hak Atau Begueril Hak Saya Itu Mengkategorikan Bagu itu Secara Kita Buat Money Berarti Tanpa Hak Berarti Bagu Ya Tanpa Hak Karena Hadisnya Tadi Saya ulangi Lagi Tentang Moralitas Tentang Bagaimana Islam Membangun Profesional Lisme Seolah Nanti Kemudian Bisa Dibawa Ke arah Tauhin Pula Contoh Kalau Misal Si Bos Semenamena Terhadap Anak Buahnya Melanggar Hak Anak Buahnya Sudah Termasuk Bagu Dilemburkan Dilemburkan Dibayarnya Berarti Ayat Yang Bisa Mengategorikan Bagu itu Bukan Saja Yunus Ya Ayat Yang lain Pun Ada Ada Nanti Di akhirat Maksudnya Mengambil Ayat itu Untuk Memaknai Kata-kata Bagu Itu Sehingga Yang lucu Kita itu Diingatkan Setiap Cuma Kalaupun Kita Bangun Dalam Hukbahnya Khotib Dan Tidak Kalau Kata-kata Kata-kata Kita itu Antara Orang Berbicara Dan Dilek Bicara Itu Masuk Enaknya Pakai Kami Aja Supaya Orang Dilek Bicara Tidak Masuk Kalau Kita Bangun Ketika Khotib Berkhutbah Itu pun Rata-rata Dari kita Tidur Kan Kita Kami Aja Supaya Dilek Dalam Dilek Aman Kotib Itu kan Fikulil Usmu Dalam Setiap Minggu Menyampai Artinya Ada Padanan Ada Padanan Kata Yang Kemudian Kalau Kita Paketkan Perintahnya Artinya Betapa Allah Mewanti-wanti Melalui Melalui Para Khotib Untuk Kemudian Menghindari Bang Karena Itulah Nah Ya Betul Problemnya Tidak Bertauhin Adalah Bang Kemudian Tidak Adil Adalah Bang Bang Kemudian Tidak Berlaku Baik Ihsan Terhadap Sesama Terhadap Kalim kerabat Menghancang upan Lebih umum Kepada Sesama manusia Itu juga Bang Bang Nah Berarti Berarti Kalau Hari ini Kita Merasakan Ini Saya loncat Aja Ya Mencoba Keluar dari Struktur Susunan Yang Kita Coba Rumuskan Kita Loncat Aja Gem Banjir Tsunami Kita Kan Sering Menggunakan Kaidah Mungkin Tuhan Sudah Bosan Tuhan Mulai Bosan Kita Kembalikan Bahwa Oh Inilah Ini Katanya Alarm Tentang Lelaku Bagyu Kita Sudah Sudah Mulai Berbunyi Tidak Kita Tidak 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 Ngambil Sampai Ke Ranah Khotip Tidak Bagyu Itu Lihat Khotip Nasihat Terpotong Tentang Spesifik Sudah Saya Mengingin Membawa Kemudian Tadi Bagyu Tidak Berterimu Termasuk Bagyu Dapat Dipahami Misal Lewat Relasi Contoh Bos Terhadap Anak Buahnya Tidak Mungkin Semana-mana Seorang Bos Terhadap Buahnya Kecuali Dia Mempunyai Rasa Lebih Unggul Daripada Anak Buahnya Itu Sendiri Makanya Semana-mana Lebih Superior Dan Itu Ada Kibruk Dalam Hatinya Yang Terjawatakan Sikapnya Menjadi Al Mutakabir Dan Al Mutakabir Itu Wilayah Tuhan Nah Itu Kenapa Kemudian Dengan Dia Berlaku Bagyu Jalannya Seperti Itu Dia Mendaku Punya Atribut Yang Bukan Atribut Yang Atribut Allah Dan Dia Sudah Sudah Tidak Berkau Mengklaim Memiliki Peran Tuhan Seperti Itu Maka Kumplit Lakhmana Al Bagyu Itu Luas Luas Untuk Apapun Ketika Peran Apapun Nah Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Ini Penyebab Dipercepat Siksa Di dunia Itu Atau Double Double kill Adalah Koti Atur Bukan Kukul Waliden Betapa Dosa Ini Kemudian Disejajarkan Dengan Albang Disejajarkan Dengan Dosa Yang Konsekuensinya Akan kita Terima Kita Bangsa Indonesia Ini Sesungguhnya Sering Diingatkan Dengan Mitologi Mitologi Yang muncul Di tiap Daerah Ada Maling Kuda Apa lagi Tangkuban Perahu Kalau dulu Itu ibu ya Bukan Oh iya Mencinta ibu ya Kalau cerita yang lama Jurez Nah Jurez Jurez Itu yang ke Indonesiaan Ayo Mungkin Nggak Orang Diingatkan Dengan Mitologi Untuk Kemudian Terhindar Dari Satu Yang kedua Kurang Keras Kurang Keras Bagaimana Seseorang Mengatakan Wabil Walidai Ini Dan Diidofatkan Juga Sama Dengan Allah Anish Wali Walidai Dalam Keterangan Hadis Yang Lain Ibn Abbas Kalau Nggak Salah Man Syakar Allah Walam Yaskur Walidai Lam Yak Bal Min Barang Siapa Yang Suka Bersyukur Kepada Allah Tetapi Tidak Menyukuri Adanya Orang Tua Lam Yak Bal Min Jadi Syukuran Tidak Diterima Iya Dunia Yang Sudah Dikeluarkan Harta Harta Yang Sudah Dikeluarkan Allah Tidak Terima Luar Biasa Jadi Pernah Kebayang Kebayang Misal Saya Budak Sablulahan Saya Nggak ada Ibu Bata Apa Yang Kemudian Disebut Ukukul Walidahin Dan Yang Bukan Ukukul Walidahin Ini Kawan-kawan Dan Saya Sendir Perlu Tahu Batasannya Apa Coba Saya Justru Nanti Kita Berikutnya Tentang Batasan Batasannya Nggak Mungkin Atau Tentang Hak Orang Tua Kembalikan Ya Karena Setiap Negara Punya etik Masing-masing Setiap Daerah Punya Lokal Masing-masing Mungkin Jawaban Paling Enak Kita Kembalikan Terhadap Bagaimana Kita Satu Kita Satu Daerah Satu Lokasi Di Pesantren Ini Keluarga AA Dan keluarga ABD Beda Ketika Saya Memperlakukan Orang tua Dengan Cara Menghitobi Mama Belum Tentu Kemudian Dianggap Sopanku Belum Tentu Melanggar Hak Dalam Perspektif Orang Lain Artinya Begini Kalau Membatas Justru Hadis Ini Membawa Kita Ke Batas Terakhir Kita Bahwa Kalau Orang tua Saja Karena Insting Setiap Makhluk Hidup Seharusnya Dia Tahu Dari Mana Dia Muncul Dan Ini Kemudian Akan Membawa Kita Ke Sandaran Terakhir Yang Tidak Bersandar Lagi Ketika Sandaran Itu Kemudian Dihabisi Diabaikan Dia Akan Ada Kemungkinan Untuk Menghabisi Sandaran Sandaran Lain Iya Kan Kita Lahir Dari Ibu Dan Bapak Kita Sampai Sana Kita Harus Menghargai Itu Supaya Kemudian Sandarannya Sampai Allah Kita Akan Menghargai Itu Kalau Itu Saja Kemudian Dilanggar Dilanggar Dihabisi Ini Punya Potensi Untuk Menghabisi Sandaran Sandaran Yang Lain Betapa Adis Ini Membawa Kita Sampai Ke Ujung Batas Kita Ketololan Kita Sejauh Mana Tidak Menghargai Orang Tua Kita Itik Nuturkan Saya Mengikuti Ibu Anjir Sina Dan Sebagainya Dan Manusia Kalau Tidak Ditahdir Balhum Adol Punya Potensi Yang Lebih Daripada Setan Itu Sendiri Manusia Itu Bisa Lebih Superior Daripada Malaikat Lifted Up Atau Bisa Lebih Hina Daripada Setan Karena Kalau Setan Itu Kan Panitia Sopnya Jelas Malaikat Setan Sopnya Jelas Kita Pesertanya Maka Hadis ini Mengingatkan Kamu tahu Batasannya Dibangun Dari Keluarga Dulu Untuk Kemudian Baik Dengan Seluruh Makhluk Ini Dan Kalau Itu Saja Dilanggar Maka Kemudian Ada Kemungkinan Kamu Melanggar Hak Yang Lain Ini Betapa Kanjeng Nabi Muhammad 14 Abad Yang Lalu Di Tempat Yang Berantah Karena Kalau Di Sebelah Kanan Dunia Sudah Ada Agamanya Dan Ada Aturannya Di sebelah Kiri Pun Ada Tatanan Ada 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 Dia Punya Agama Punya Tata Tata Nilai Di Tengah Tidak Ada Tapi Mandabi Muhammad Muncul Out of Nowhere Siapa Yang Mengajarkannya Tidak Tahu Dan Itu Menjadi Legitimasi Kita Bahwa Membawa Nilai Nilai Yang Hari Ini Seharusnya Menjadi Solusi Bagi Problem Dari Mulai Timur Sampai Barat Apunya Anak Alhamdulillah Baru Empat Baru Baru Empat Sebahkan Allah Saya Baru Tujuh Tapi Enak Naka Punya Anak Bisa Main Main Dengan Tamiz Istri Saya Empat Anak Tamiz Jadi Gini Jadi Gini Istri Saya Tujuh Gak 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 Bisa Gini Mengambil Dari Ukukul Waliden Kita Hindari Dari Itu Dikarenakan Kita Punya Anak Anak Birru Abakum Tabur Rokum Abna Hukum Enak Enak Pandangan Orang Tua Orang Celi Nasing Rausen Manah Nasing Bungahen Sebab Tabur Rokum Abna Hukum Tadkala Kita Punya Anak 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 Kita Akan Hormat Terhadap Orang Tua Jadi Kebaikan Itu Bisa Bermula Dari Keluarga Bahkan Itu Dasar Kanjeng Nabi Datang Seorang Sahabat Datang Ke Kanjeng Nabi Untuk Baik Dia Meninggalkan Orang Tuanya Yang Masih Belum Bisa Menerima Dia Baik Terhadap Kanjeng Nabi Terus Dia Bilang Ya Rasulullah Saya Datang Terhadap Anda Itu Untuk Berbaikat Dan Meninggalkan Orang Tua Saya Menangis Jawaban Yang Paling Hebat Dari Rasul Ini Nilai Nilai Yang Dibawakan Oleh Rasul Kata Rasul Kamu Pulang Buat Orang Tuamu Tertawa Sebagaimana Kamu Membuat Dia Menangis Kayaklah Beatma Gampang Beatma Gampang Gampang Prioritas Kesakralan Satu Manusia Menikah Dengan Manusia Yang Lain Dan Memberikan Turunan Itu Dijaga Tidak Dibatasi Dengan Apa Namanya Milatu Ibrahim Saja Kusara Asyata Muhammad Ketika Non-Muslim Di agama Kita Non-Muslim Sudah Menikah Dan Masuk Islam Dia Berserat Tidak Harus Ada Tajididun Menikah Karena Sarihati Itu Sudah Dari Awal Nabi Adam Dan Dari Sana Batas Manusia Dimulai Artinya Dari Beranak Itu Batasan Kita Lagi-lagi Masya Allah Sekali Hadis Ini Jadi Ketika Relasinya Anak Dan Bapak Atau Anak Dengan Ibu Atau Ibu Bapak Dengan Anak Ketika Salah Satunya Memerdekakan Dar 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 Melakukan Proses Pemindahan Milik Dengan Jua Beli Dan Yang Lain Itu Otomatis Jadi Merdeka Bapak Beli Anaknya Yang Berstatus Abid Atau Anak Beli Bapak Atau Ibu Yang Berstatus Abid Amat Ketika Dibeli Itu Tidak Jadi Abid Amat Lagi Otomatis Merdeka Merdeka Bahkan Islam Mengatur Sampai Memuntuk Kota Yang Warisan Maaf Saya Pake Sunda Supaya Tidak Diakses Oleh Semua Orang Terus Mengambil Sokran Jalan Pintas Dengan Menebas Orang tua Nggak Nggak dapat Nggak dapat Apa-apa Islam Mengatur Sampai Sedetil Agama Kita Orang tua Saya Kan Ibu Saya Meninggal Terus Ibunya Orang tua Ibunya Ibu Saya Masih Ada Warisannya Paling Gede Daripada Anaknya Masih Gede Nenek Saya Mudah-mudahan Apa Kedepan Kita Indonesia Khususnya Bisa terlepas Dari penyakit Bagyu Mungkin Efeknya Eksesnya Itu akan Bisa Dini Mati Bersama Dirasakan Bersama Di dunia Salah satu Dari Misalnya Saya Jangan Di Abu-abukan Misalnya Saya yang Berlaku Bagyu Tetangga Saya Itu kan Paling tidak Di dunia Akan Merasakan Adam Pertamanya Misalnya Artinya Berawal dari keluarga Dengan berbuat baik Kepada orang tua Maka kita akan Belajar banyak Untuk berbuat baik Terhadap Semesta Dan Batasan inilah Yang kemudian Menjadi tolak ukur Kebaikan kita Terhadap Ini di dunia Hukuman Di dunia Apalagi di akhirat Arba'atun Hakkun Alallah Alayudakhilal Jannata Walana'imaha Budminul Khomri Wa'akilul Ribah Wa'akilumal Liyatim Wal'akku Liwalidai Ada empat dosa Yang tidak diperbolehkan Masuk ke surganya Allah Jangankan Masuk Sengit Nah Kita dibikin Mana Yang pertama Akilul Ribah Mudminul Khomri Yang suka Minum Arak Yang kedua Akilul Ribah Yang suka Makan Harta Ribah Yang ketiga Akilumal Liyatim Yang suka Makan Harta Yatim Ini yang ketiga Itu sama-sama Bagyu Bagyu Yang keempat Wal'akku Liwalidai Kawan-kawan Sekalian Pendek Pendek Kata Bahwa Kita bersama Mawas diri Tentang Batasan-batasan Apa yang harus Kita ketahui Dan apa saja Yang tidak boleh Kita langgar Hak yang berkaitan Dengan orang lain Tidak boleh Kita mendolininya Ketika bisa Berlaku Adil Dan kemudian Keadilan itu Dirasakan Semua orang Dan kemudian Ada efek positif Dari keadilan itu Saya kira Kita tidak Sedang menundang Adab Allah Di dunia ini Bagaimana Mudah-mudahan Kita bisa Menjuntik Profesionalitas Profesionalisme Nanti tidak Dibahas tentang Kalau dosa saja Ada bonusnya Dalam Islam Tentang pahala Berlipat bonus Sudah tidak Aneh Rasakan saja Nanti Kita bisa Profesional Nanti Buahnya bisa Kita penting Buah Mungkin itu Rasanya cukup Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih